Yo, halo bre, setelah terlebih dahulu hadir di pasar India pada Maret lalu, kini, akhirnya Infinix Hot 30i resmi diluncurkan di pasar Indonesia. Infinix Hot 30i hadir dengan desain kotak atau flat, layaknya smartphone kekinian. Di bagian belakang, terlihat dua buah lensa kamera berbentuk bulatan besar, yang disertai dengan satu bulatan kecil sebagai lampu LED flash. Sisi belakang juga terlihat lebih ciamik, dengan hadirnya lapisan berupa kaca, serta garis-garis unik dengan pola khusus yang akan memancarkan gradasi warna layaknya berlian. Hanya saja, desain glossy ini membuat bodi belakang Hot 30i ini akan mudah kotor, dan gampang meninggalkan bekas sidik jari. Hot 30i hadir dengan spesifikasi unggulan yang fokus pada fitur pendukung entertainment, baik multimedia maupun mobile gaming, kata Sergio Ticoalu, selaku Regional Integrated Marketing Manager Southeast Asia Infinix dalam keterangan resminya. untuk spesifikasinya, Infinix Hot 30i menampilkan poni bergaya tetesan air yang ditempatkan di tengah atas layar, yang menjadi tempat kamera selfie. Layar tersebut menggunakan panel berjenis IPS LCD, yang memiliki bentang 6,6 inci, serta dibekali dengan resolusi layar hanya sebatas HD+. Layar tersebut juga dibekali dengan kecepatan refresh hingga 90Hz, dan memiliki kecerahan puncak hingga 500 nits. Sebagai catatan, di data teknis yang dilampirkan pihak Infinix, Hot 30i ternyata telah mendukung sertifikasi Witwine L1, yang artinya dapat menghadirkan tayangan HD saat menonton film Netflix. Untuk keamanan, terdapat fitur Fast Unlock, dan pemindai sidik jari yang merangkap sebagai tombol power, yang dipasangkan di samping bodi. Infinix Hot 30i dibekali dengan kamera belakang ganda, yang terdiri dari sensor utama 50MP, dan sebuah lensa AI. Sedangkan di bagian depan, terdapat sebuah kamera selfie 5MP, yang berfungsi untuk foto maupun video call. Baik kamera depan maupun belakang, memiliki kemampuan perekaman video hingga resolusi Full HD 30fps. Urusan dapur pacu, Infinix Hot 30i ditenagai dengan prosesor Mediatek Helio G37 Octa-Core, yang berjalan di teknologi 12nm, dan memiliki clock speed maksimal mencapai 2,4 GHz. Semakin optimal, chipset tersebut digabungkan dengan RAM 8GB, yang dapat diperluas dengan virtual RAM hingga 8GB. Hal ini tentu membuat ponsel ini memiliki kapasitas RAM hingga 16GB, sehingga akan lebih mulus saat digunakan membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Ponsel ini juga dibekali penyimpanan internal yang cukup lega, yakni 128GB, yang dapat diperluas hingga 1TB menggunakan tambahan slot microSD. Smartphone terbaru Infinix ini mengambil sumber daya dari unit baterai yang berkapasitas 5000mAh, dan dapat diisi ulang dengan kabel USB Type-C, namun hanya mendukung pengisian daya hingga 10W. Dari segi perangkat lunak, ponsel ini berjalan pada sistem operasi Android 12, yang dibalut dengan tampilan antar muka XOS 12. Infinix Hot 30i ditawarkan dalam 3 pilihan warna, yakni Glacier Blue, Mirror Black, dan Diamond White. Untuk harganya di Indonesia, Infinix Hot 30i dijual dengan harga Rp 1.449.000. Pesel akan diadakan pada tanggal 3 Mei tahun 2023, melalui ofisial store Infinix di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.